Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Cepat berikan akarnya padaku Enak saja Akan aku kasih Kecuali kamu ajak aku keluar dari hutan ini Bagaimana? Baik Cepat berikan akar itu Tapi cepat berikan akar itu Tapi ya sudah lah Nih Abisin aja akarnya Biar nenek tambah Awat muda Abisin-abisin Aduh Ya kenceng-kenceng Enak saja Nenek harus berikan Nenek harus berikan dulu Kalau aku berikan Nenek harus dilepaskan aku Bagaimana? Baik Baik Tapi cepat berikan akar itu Tapi ya sudah lah Nih Abisin aja akarnya Biar nenek tambah Awat muda Abisin 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 Nenek sudah hilang Nenek sudah hilang Akarnya Akarnya juga hilang Abisin 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 Seperti rencana kita, Kanjeng. Hamba memanfaatkan sepatu Kanjeng Adi Yaksa agar bisa bicara. Tuan Ubahya, kamu bisa saja. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana Biakta dengan mukanya yang sangat terkejut melihat sepatunya bisa bicara sendiri. Iya, Kanjeng. Yang jelas sekarang ini, Biakta sedang kebingungan. Itu bagus sekali, Guru. Dengan cara ini, kamu sedui banget dan palastri bisa memanfaatkan keadaan ini sebaik-baik mungkin. Kenapa kamu begitu bodoh, Biakta? Bisa-bisanya kamu membagikan uang itu kepada penduduk. Kamu ini sudah tidak waras, ya? Bukan aku yang melakukannya, Sambi. Lalu siapa? Sepatu itu. Sepatu? Apa maksudnya? Dengar, Sambi. Sepatu Romoku dan Adi Yaksa bisa bicara sendiri. Dialah yang menyuruhku untuk memberikan keping emas pada penduduk itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di depan sepatu itu. Bodoh. Kenapa kamu mau melakukannya? Sudahlah, Sambi. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi, sekarang kita harus mencari cara bagaimana menyingkirkan sepatu itu. Karena kamu sudah terlanjur menaruh sepatu itu, Singa, San. Berarti kita harus menukar sepatu itu dengan sepatu yang lain. Biar aku sendiri yang melakukan. Biar aku sendiri yang melakukan. Tunggu, Sambi. Aduh. Aduh. Apa ini? Tolong. Aduh. Aduh. Lihat aku. Awas kamu, Sambi. Sekali lagi kamu berani menyentuhku. Aku bunuh kamu. Aku yakin. Pasti telah terjadi sesuatu dengan sepatu itu. Ayo, Sambi. Lucu sekali, Paman. Di hadapan para rakyat, dia diam tidak berkutik melihat sepatu itu bisa bicara. Paman sangat yakin. Biar tak pasti memakai kesal pada sepatu itu. Benar, Paman. Akhirnya orang jahat itu terkena batunya. Lalu, apa rencana kemudian selanjutnya? Aku akan mendekati Biakta sampai aku tahu di mana keberadaan kanjeng putri Patmini dan putranya. Berhati-hatilah, Pak Latri. Jangan sampai kamu jatuh di pelukan Biakta. Paman, otakku ini masih waras. Aku masih berpikir ribuan kali untuk jatuh di pelukan Biakta. Iya, Pak Latri. Paman hanya ingin kamu tetap buat kebanyakan. Baik, Paman. Paman sangat yakin. Biakta pasti memakai kesal pada sepatu itu. Benar, Paman. Akhirnya orang jahat itu terkena batunya. Lalu, apa rencana kemudian selanjutnya? Aku akan mendekati Biakta sampai aku tahu di mana keberadaan kanjeng putri Patmini dan putranya. Berhati-hatilah, Pak Latri. Jangan sampai kamu jatuh di pelukan Biakta. Paman, otakku ini masih waras. Aku masih berpikir ribuan kali untuk jatuh di pelukan Biakta. Iya, Pak Latri. Paman hanya ingin kamu tetap buat kebanyakan. Baik, Paman. Iyam! Sepatu itu sudah bikin aku marah! Semua ini gara-gara kamu Biakta! Jangan terlalu menyalahkanku, Sambi. Aku sendiri akan menyingkirkan sepatu itu. Dia tidak layak berkuasa di kurawan ini. Iya, kamu memang harus menyingkirkan sepatu itu. Atau lebih baik, kamu buang saja atau hancurkan kekali. Aku Biakta. Dan aku tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Termasuk oleh pasang sepatu itu. Kamu harus melakukan itu, Biakta. Aku tidak mau dipukuli lagi oleh sepatu itu. Biakta, sepatunya sudah tidak ada. Kemana sepatu itu? Kenapa tiba-tiba hilang? Jangan-jangan sepatunya sudah tahu kalau dia akan dibuang. Wahai rakyatku semua. Dengarkanlah aku baik-baik. Aku menjadikan Biakta sebagai utusanku. Tapi mulai saat ini, keputusan akan diambil kembali olehku. Tapi di mana Kanjeng Dana Diaksa sebenarnya? Kenapa beliau tidak ada di istana? Saat ini Kanjeng Dana Diaksa sedang melakukan tapak berata bersama seluruh keluarga istana. Dan selama Kanjeng Dana Diaksa tidak ada, maka akulah yang akan menjadi wakil beliau dalam memutuskan sesuatu. Orang-orang kami, Raja. Romo, Romo. Kemarin, Romo. Romo harus bertanggung jawab atas semua ini. Sekarang sepatu sudah jadi masalah buatku. Sepatuku jadi masalah. Masalah apa, Biakta? Dengar Romo. Romo harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku tidak mau tahu. Memangnya sepatuku melakukan apa? Kamu belum menjelaskan sesuatu sudah menyalahkanku langsung. Dengar, Romo. Sekarang sepatu Romo itu sudah bisa bicara sendiri. Malah dia berani menampar Dewi Sambi. Kamu yang benar saja, Biakta. Masa ada sebuah sepatu bisa bicara sendiri? Aku tidak pernah bohong dengan sepatu. Malah sepatu itu menyuruhku untuk membagikan emas kepada seluruh rakyat kurawan. Bagus. Kalau begitu, sekarang sepatu Romo bisa menjadi sepatu yang sangat dirumauan kepada seluruh rakyat kurawan. Kiam kamu, Rizpati! Dengan, sekali lagi kamu tercampur, akan mempotong lehermu. Romo, aku tidak mau tahu. Romo harus bertanggung jawab atas semua ini. Baiklah. Kalau begitu, kamu bawa sepatu itu kemarin. Biar aku bicara dengannya, Biakta. Itu tidak mungkin, Romo. Karena sepatu itu susah untuk dikendalikan. Ya, aku tidak bisa melakukan apa-apa, Biakta. Sekarang Romo harus ikut aku. Semoga saja, Kanjeng dan Adhiasa bisa menemukan cara untuk membebaskan kita dari sini. Benar kemana? Kanjeng. Sedang apa kamu di sini? Kami sedang memeriksa semua di istana ini, Kanjeng. Sebaiknya, kamu berjaga-jaga di luar. Tapi ingat, jangan pernah bersuara. Baik, Kanjeng. Itu sepatunya, Romo. Suruh dia pergi dari singa sana itu. Baik. Sepatu. Ambil dan buang sepatu itu, Romo. Jangan coba-coba lakukan itu. Mau apa kau kembali ke sini, Biakta? Aku datang kemarin bersama pemilikmu. Oh, ternyata Tuan Dana Diaksa. Ini aku. Ada apa Tuan mendatangiku? Aku ingin bicara dengannya. Katakan saja, Tuan. Dan cepat pergi. Aku tidak ingin tidurku diganggu. Kenapa kamu mengganggu, Biakta? Biarkan dia yang mengatur istana kurawan ini. Aku tidak pernah mengganggunya. Dia yang menggangguku. Biarkan dia yang memimpin. Sebaiknya kamu kembali ke kamar. Tidak. Aku ingin jadi temenggung kurawan. Untuk apa? Kurawan sudah ada yang memimpin. Yaitu Biakta. Dia yang menaruhku di singgah sana ini. Berarti dia sudah mengakuiku sebagai temenggung. Dan aku sedang menjalankan tugasku sebagai temenggung yang baik. Kau suruh saja anak buangan itu kembali ke guanya. Kau suruh saja anak buangan itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku sudah pusing dengan semua masalah di istana ini. Bagaimana kalau kita berlindung? Tidak saja, Biur. Ada aku di sini. Biur tidak butuh takut. Aku akan melawannya. Kamu tidak mungkin menang dari sepatu itu. Aku pasti menang melawan sepatu itu. Siapa yang mau melawan aku? Terima kasih telah menonton. Tidak. 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 Baiklah, tapi ada syaratnya. Katakan. Katakan, apa syaratnya? Aku minta mulai sekarang Biakta harus jadi pembantuku. Dan dia harus melakukan apa saja yang kuperintahkan. Tidak. Tidak. Aku tidak akan mau menjadi budak dari sepasang sepatu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membunuh anakmu. Jangan, tolong. Jangan sakiti anakku. Suruh Biakta bersujud dulu kepadaku. Baru aku akan menghentikannya. Tolong Biakta. Tolong Biakta. Kamu jangan keras kepala. Kasian anak kita. Ayo, tolonglah Biakta. Baiklah. Dengarkan sepatu. Mulai sekarang. Aku mau menjadi budakmu. Bagus. Aku pegang janggimu, Biakta. Tapi kalau sekali lagi kalian macam-macam padaku, aku tidak akan memaafkan kalian lagi. Baik sepatu. Sahabatku Rati, semoga kamu selalu dalam lindungan Sang Yang Widi. Aku mengirimkan surat ini kepadamu untuk memberitahumu kalau saat ini Biakta sudah mulai kena batunya. Sepatu kanjeng dana diaksa yang digunakan untuk menipu rakyat ternyata bisa berbicara. Pasti kamu bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sepatu bisa bicara? Itu juga yang membuatku bertanya-tanya, Rati. Bagaimana mungkin sepatu bisa bicara? Tidak mungkin sepatu itu bisa bicara sendiri. Pasti ada sesuatu. Atau mungkin ini adalah perbuatan pameran Lubaya. Iya. Ini pasti perbuatannya. Aku harus segera melalui suap balasan pada kolastri. Karena aku yakin, ini perbuatan pameran. Ini perbuatan pameran. Sahabatku yang terbaik, Palastri. Aku yakin sekali. Kau sepatu itu bisa bicara karena ada campur tangan dari pameran Lubaya. Pameran Lubaya? Kenapa Rati bisa berfikir tentang pameran Lubaya? Sementara pameran Lubaya sedang berada di Himalaya. Kenapa tidak mungkin, Palastri? Dengan pertolongan dari sang yang migi, semua mungkin saja bisa terjadi. Paman? Paman? Paman ada di mana, Paman? Paman? Aku ada di belakangmu, Palastri. Aku ada di belakangmu, Palastri. Sahabatku yang terbaik, Palastri. Aku yakin sekali. Kau sepatu itu bisa bicara karena ada campur tangan dari pameran Lubaya. Pameran Lubaya? Kenapa Rati bisa berfikir tentang pameran Lubaya? Sementara pameran Lubaya sedang berada di Himalaya. Kenapa tidak mungkin, Palastri? Dengan pertolongan dari sang yang migi, semua mungkin saja bisa terjadi. Paman? Paman? Paman ada di mana, Paman? Paman? Aku ada di belakangmu, Palastri. Paman? Paman? Hormatku, Paman. Apa kabar, Mundu? Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Paman? Bukannya Paman sedang berada di Himalaya? Benar. Ragaku ada di Himalaya. Tapi sukmaku berada di Purawan. Untuk menjaga kanjeng dana di Yaksa dan seluruh keluarga istana. Berarti benar yang dikatakan Raffi. Pamanlah yang telah membuat sepatu itu bisa bicara. Semua itu berkat pertolongan sang yang widi. Tujuan Paman untuk memberi pelajaran kepada Biakta untuk menghentikan seluruh kejahatannya. Itu bagus, Paman. Saat ini rasa penasaranku sudah hilang. Ternyata Pamanlah di balik ini semua. Tapi ada satu hal. Tolong, jangan sampai ada yang tahu, Palastri, tentang hal ini. Tenang, Paman. Aku paling pandai menjaga rahasia.